Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Andi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video cara mengupload atau mengunggah file atau dokumen ke Google Drive milik orang lain. Pada video sebelumnya saya telah membuat cara folder sharing dimana untuk memastikan folder sharing tersebut berhasil atau tidak. Di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Kalau misalnya berhasil, berarti folder sharing tersebut bisa saya masukkan file atau dokumen tanpa harus mengakses email atau Google Drive orang lain tersebut. Pertama, saya akan masuk ke akun dimana akun ini adalah akun yang di-invite untuk mengakses folder dari Google Drive pada video sebelumnya. Pertama, harus login dulu ke email, kemudian tunggu hingga proses emailnya membuka seperti ini. Ketika email sudah terbuka seperti ini, teman-teman lihat di bagian update. Nah, di update ini ada folder share with you, tim saya, yang telah saya buat di video sebelumnya. Ini adalah folder yang telah di-invite ke email saya yang satunya ini. Penjelasannya ada di video sebelumnya. Untuk mengakses folder ini, teman-teman bisa mengklik saja bagian open ini untuk membuka folder di Google Drive. Nah, ini adalah folder atau Google Drive orang lain, bukan dari Google Drive saya. Maaf, kita ganti dulu akunnya. Terima kasih telah menonton! Nah, untuk mengetahui ini adalah Google Drive saya apa-bukan, teman-teman bisa mengeklik di sini ada simbol bulat dan juga ada tanda serunya. Kemudian, bisa diketahui bahwa pemilik dari Google Drive ini adalah email saya yang selainnya, atas nama DDP. Kemudian, email yang di-invite adalah atas nama ccdesa.com Dan ini saya mengakses melalui akun ccdesa.com Nah, untuk mengupload atau mengunggah dokumen atau file, disini saya sudah menyiapkan dokumennya, yaitu surat lamar kerja. Nah, ini bisa kita drag, tinggal di-share saja ke folder Google Drive yang telah dibuat ini tadi. Nah, tunggu hingga proses upload selesai. Nah, ini one upload complete-nya sudah ter-upload. Ini tandanya bahwa folder sharing ini sudah berhasil dan kita sebagainya, akun yang di-invite oleh owner sudah berhasil juga sehingga bisa mengupload atau mengunggah file ke folder Google Drive orang lain ini. Sudah berhasil, teman-teman bisa lihat sehingga semua orang yang berada atau yang di-invite untuk mengakses folder ini, itu bisa melihat dan juga mengedit file atau dokumen yang diunggah di folder ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.